Pertentangan kaum persilatan jilid 12. Semua orang heran dan ragu. Tetapi mereka lantas mengangkat kepala, hingga mereka tampak tiang hoat lagi berlutut di samping sinham mukanya bermandikan keringat di situ tidak ada lain orang lagi. Segera mereka mendengar suara tiang hoat, saudara, tegurannya cinkun barusan, semuanya benar. Maka sekarang terserah kepada saudara untuk menghukumnya. Sebab heran, semua pengikut itu saling tanya menanya satu pada lain. Sekarang kamu boleh menyaksikan tiba terdengar pula suara dari dalam sinham. Di samping pendopo terdengar suara melesaknya sebuah batu ciopai, hingga bekasnya merupakan satu lobang. Dari mana menghembus bau yang harum, disusul dengan munculnya sebarisan imam wanita mereka semua masih berusia sangat muda dan cantik. Pada kondi mereka diselitkan bunga, pakaian mereka indah dan dandanannya sangat mentereng. Karena kaget dan heran, semua pengikut berseru riuh. Saudara, lekas mendekam tiba terdengar seruannya tiang hoat sambil ia mengangkat pedangnya. Cinyin hendak pulang ke Giyok Ceng Kiong. Semua orang lantas mimanggut pula sambil mendekam terus. Suara syorang suci, kamu semua dengar. Bukankah kau masih ingat Ceng Lu Tai Su, istri dari bekas Hutownia yang ILM? Dia bakal datang kemari, kamu mesti menyambut padanya. Dialah yang akan memberi putusan di sini setelah itu sepintas lalu saja terdengar suara seperti tetabuan, lalu sirap. Waktu itu Yap Engkau dan orangnya sudah bercampuran di antara orang banyak itu. Mereka mendengar dan melihat semua maka setelah suara sirap, kepala polisi itu terus bertindak. Dia menyuruh semua orang berdiam. Dia menitahkan orangnya menyagai semua imam wanita itu lalu diaperintahkan membuat penggeledahan di dalam kuil. Karena ini, segera ketahuan adanya pelbagai pesawat rahasia di dalam kuil itu. Begitupun Hang Le Sian Keng di belakang kuil. Dari dalam mana dapat disita beberapa ples yang berisikan anggota rahasia bocah laki dan kandungan wanita. Kapan Yap Engkau sudah menerima pelbagai laporan, ia terus menitahkan menahan juga semua imam. Maka semua imam itu lantas dibelenggu. Tetapi justru itu, tubuh Tiang Hoat mendadakan rubuh sendirinya. Ternyata dia sudah membunuh diri. Semua pengiring lantas mencaci bekas pemimpin ini tetapi sejumlah orang yang pernah bekerja sama dengan Tiang Hoat diam ngelajor pergi. Hampir berbarengan dengan itu sejumlah pengikut yang berdiri di luar pendopo telah memperdengarkan seman kegirangan mereka. Mereka tampak datangnya satu pendeta wanita, yang dikenali oleh pengikut yang usianya agak lanjut sebagai istri dari bekas pemimpin muda mereka. Mereka ini menyambut si Niekow yang terus derajak ke dalam. Omiyato Ohud Cheng Nen memuji, sesampainya ia di dalam. Saudara, sudah lama kita tidak bertemu. Sebenarnya tiga agama adalah berpokok satu, maka juga ketika barusan Chin Kun memperlihatkan diri, dia telah meminta aku mewakilkan pekelian Chow Wisu mengurus pengikutnya, supaya diangkat satu pemimpin yang baru. Tai Su sudah datang, baiklah Tai Su saja yang menyedi kau cu kami berteriak orang banyak. Cheng Nen merangkap kedua tangannya. Tak dapat aku melakukan itu karena aku sudah lama mengundurkan diri dari penghidupan dunia. Niekow tua itu menampik aku datang ke sini hanya untuk menolongi muridku, yang telah diculik Biao Hoat Chin Yin. Terima kasih untuk kebaikan kamu. Sekarang ini kamu harus memilih lima orang untuk dijadikan calon ketua dan pembantunya supaya kamu tetap bisa menghormati Giyok Cheng Chin Kun tentang kedosaannya Biao Hoat dan kawannya baiklah diserahkan saja oh ada pembesar negeri. Mendengar itu, semua orang berdiam. Kemudian baharu mereka mengadakan pemilihan lima ketua baru. Sedangkan Yap Engkow lantas menggiring Biao Hoat dan L.N.N. Bin berikut sejumlah imam Iainya, yang tadinya mengekor kepada ketua mereka itu. Demikian, berhasillah usahanya Buklu beramal merubuhkan Biao Hoat Chin Yin. Semua mi adalah buah rencana nona beng selang iang cerdik. Telumah sayang, Tiang Hoat dapat kesempatan untuk membunuh diri sehingga dia tidak usah menerima hukuman lagi dari pembesar negeri. 6. Cheng Yin pulang ke kuil, untuk berkumpul bersama Bu Chiu, dua saudara Ong dan Siam Min Sria Feng Slang. Esok harinya Cheng Yin menyatakan niatnya buat kembali ke Kuhan Gwa Ia memberikan beberapa potong emas pada Feng Xiang, dan mempersilahkan Ia pulang ke Kim Hiu kampung halamannya. Kapan Ia melihat cinta kasihnya Chong Beng dengan Siam Min Ia teringat pada masa mudanya ketika Ia hidup bersama Ia Lam. Lalu Ia berkata pada pasangan itu, kamu berdua tentu sangat kangen satu pada lain sekarang kita perlu lekas kembali pada Beng Sia Semeng untuk merundingkan soal mengundang Tian Tai Ko Aih Yap. Kami akan berangkat lebih dahulu dan kamu berdua boleh menyusul belakangan. Aku tahu si Siam sangat letih, dia perlu beristirahat karena itu, Ong Kong Chu pergilah kau mengajak dia pesiar ke pelbagai gunung dan tempat indah lainnya baharu kamu menyusul kami cuma. Satu hal harus diingat kamu yang mengambil tempo terlalu banyak sebab selang satu bulan kita sudah harus berkumpul di rumah keluarga Beng. Mu Chiu kegirangan sekali melihat Niyako ini mengerti hati anak muda. Tetapi Siam Ming jengah dan mukanya menyedih merah. Cun Beng tertawa, ia kata, adikku, aku akan berangkat lebih dahulu bersama Chin Kai dan Sutai. Kau boleh ajak nonawan pergi persiar asaj. Kamu ingat yang ngan sekali kamu menerbitkan onar terutama ingatlah pesan Sutai untuk kita nanti berkumpul di Haksan. Cong Beng mengucapkan terima kasih dan memberikan janjinya. Siam Ming juga mengumankan berterima kasihnya. Siangnya Tieng Nen lantas mengajak Bu Chiu dan Cun Beng berangkat. Cong Beng mengajak Siam Ming pindah ke rumah penginapan di mana mereka minta dua kamar, baharu besoknya mereka membeli dua ekor kuda dan mereka mulailah berangkat pesiar. Guna mencegah sesuatu yang tak diingin mereka mengaku sebagai engko dan adik. Siam Ming sangat kegembira di sepanjung jalan ia berbicara dengan leluasa, dan sebentar tertawa. Keruwatan dalam hatinya telah tersapu semua, ia terutama merasa sangat puas atas perlakuan Cong Beng. Mereka sudah berjalan lima hari dan telah melalui Chiang Ip, Ek Tau dan Liu Hou. Oh, tanpa merasa, mereka telah sampai di Tiang Pek, maka itu Cong Beng kata kepada kekasihnya, Lagi selintasan, kita sudah akan dapat. Tampak tonggak, gunung timur, gunung yang sangat kesohor itu. Adakah adikku mempunyai kegembiraan mendaki gunung itu? Apakah koko maksudkan gunung Taisantanya Sinona sambil tersenyum? Memang sudah lama aku ingin kesana. Baik, nanti kita mampir. Mereka bicara sambil berjalan sampai tiba mereka tampak debu mengepul di sebelah depan di mana beberapa penunggang kuda berlari mendatangi. Segera mereka dapat kenyataan, mereka itu hamba negeri, kuda dan perlengkapannya indah dan di bebokong mereka masing bergendolan bungkusan kuning. Mereka kabur ke arah selatan. Karena lewatnya rombongan itu, Cong Beng dan Siam Min tidak dapat jalan berendeng lagi. Tetapi setelah itu, anak muda mendekati pula kekasihnya. Adikku, selama beberapa hari ini, aku lihat mukamu merah dan segar sekali kata si pemuda aku dengar warang. Omong, satu kali satu nona menikah, dia bakal berubah menjadi putih melotak dan montok. Hai, kau jail, koko kata si nona, sambil dengan cambuknya mengeperak belakang kudanya anak muda itu. Kau tidak tahu bagaimana orang menderita di Kim Ling karena memikirkan kau jalanlah lekas. Kudanya Cong Beng loncat karena tepukan itu, dia berlari keras. Melihat itu, Siam Min menyesal juga, terpaksa ia pun mencambuk kudanya, untuk menyusul. Waktu itu, kembali tertampak naiknya debu di sebelah depan. Kembali serombongan penunggang kuda melewati sepaseng anak muda ini. Mereka berdandan dan berbekalan seperti rombongan yang pertama jumlah mereka ada belasan. Cong Beng tahan kudanya, menunggui kekasihnya. Eng Kocong, apakah yang mereka hendak perbuat? Siam Min tanya. Rupanya mereka hamba negeri yang lagi bertugas sahut Cong Beng, yang merendengi kudanya dengan kuda si nona. Siam Min tidak menanya lebih jauh, mereka hanya jalan terus, sampai di sebuah dusun kecil. Ketika itu hari sudah mulai maghrib. Cong Beng dapat kenyataan semua rumah penginapan, besar dan kecil, telah penuh dengan tetamu. Cong Beng, ialah orang tani, yang dandan sebagai hamba negara. Mereka itu, ada yang lagi minum arak, ada yang merapikan pelana mereka dan lain sebagainya. Karena terpaksa, Cong Beng mengajak Siam Min bermalam di rumahnya satu penduduk, seorang guru sekolah yang isuka menerima mereka. Sebab ia dapati pemuda dan pemudi ini beroman sebagai orang baik. Setelah bersantap, Siam Min mendengar suara berisik di dalam kota, intanya tuan rumah, sudah terjadi perkara apa? Mereka itu adalah orang dari istana Kaisar kata tuan rumah sereja dia menggoyangkan tangannya. Katanya, Kaisar bakal datang ke Taisan untuk bersembahyang, maka itu lebih dahulu telah dikirim sejumlah hamba istana dan pahlawan, untuk membuat persiapan dan penyagaan celaka adalah pembesar setempat, yang mesti memenuhkan segala macam permintaan mereka. Mendengar itu, tahulah Cong Beng yang Kaisar Kong Hieh hendak melakukan sembahyang di gunung Taisan itulah kebiasaannya raja. Kita mau mendekati Taisan, mari kita besok pergi pagi, Siam Min menyarankan pada Cong Beng. Tak boleh kita ketinggalan oleh raja tua bangka itu. Nanti segala apa keburu dibikin kotor. Cong Beng setuju, maka besok paginya, ia memperlukan tanya tuan ruinah tentang perjalanan mendaki gunung. Lalu setelah merawat kuda mereka, mereka segera berangkat. Magribnya mereka telah sampai di Dusun Bun Chow Tin. Dari sana gunung Taisan yang suci telah mulai tertampak tegas. Katanya, mendaki gunung Taisan memandangi matahari terbit adalah satu pemandangan yang luar biasa indah kata Siam Min, Dan, kalau kita bermalam di sini, mungkin besok kita tak keburu melihat matahari muncul itu. Aku pikir, baiklah sekarang juga kita pergi ke kaki gunung, di sana kita nanti mencari pondokan di Datlem Kuil. Bagaimana pikiranmu, Koko? Melihat orang demikian gembira Cong Beng Manggut. Akur katanya. Lantas mereka mencari ruraap makan, untuk bersantap dan sekalian menyuruh Jongos kasih makan kuda mereka. Apakah Tuan hendak mendaki gunung malam ini juga? Tanda tanya-tanya Tuan rumah. Jalanan di sini sukar, tak semen jalan di kota Lakshia sana. Baik Tuan menunggu sampai besok, akan jalan bersama dengan rombongan lainnya. Terima kasih, Cong Beng mengucap. Kita mengerti sedikit ilmu silat, kita juga tidak punya banyak uang, umpama kita ketemu begal, mungkin mereka tidak taruh hati kepada kita. Melihat orang bekal senyata dan dandanannya pun sebagai busu, Tuan rumah tidak mencegah lebih jauh. Akan tetapi dia toh menanya, Tuan biasa merantau, sampai sekarang Tuan singgah di sini, apakah Tuan tahu tentang Kyo Bwe Ho Ho A Go Unyo? Wilajah kita ini adalah daerah di mana dia suka munculkan diri kalau orang lelaki bertemu dia, tidak apa, akan tetapi kalau orang perempuan, itulah. Dia tidak meneruskan, dia cuma mengawasi siamin. Memang Cong Beng pernah mendengar nama Kyo Bwe Ho Ho A Go Unyo Si Rase Ekor Sembilan. Satu Nona Gagah berbareng dikenal sebagai perempuan cabulet kau merimba hijau. Cong Beng mengerti maksudnya Tuan rumah itu, tetapi terhadap kekasihnya, ia tidak bilang suatu apa. Sebaliknya, siamin merasa tidak puas. Aku ingin menyaksikan dia, apa benar dia berkepala tiga dan bertangan enam katanya dengan sengit sambil ia merabah gagang pedangnya. Masih Cong Beng diam saja, ia hanya memikir untuk waspada. Tidak tunggu lagi sampai cuaca menyadi gelap, pasangan ini mulai dengan perjalanannya. Belum lama berjalan mereka sudah melihat semakin tegas jejak gunung Taisan yang puncaknya seperti menyundul awan. Dela panjang jalan terdapat banyak pohon cemara, yang sudah tua, menyadilkan pandangan agak seram. Mereka jalan terus tanpa pedulikan jalanan yang sukar. Tidak lama lagi, siamin tampak cahaja api di sebelah depan. Di sana ada rumah, mungkin kuil katanya gembira. Ia lantas melarikan kudanya Cong Beng mengikuti. Kapan mereka sudah sampai di tempai yang dituju, mereka tampak satu kulit tua, yang pintu gerbangnya sudah runtuh, hingga namanya kuil itu tak ada lagi. Pendoponya ada dua dan sinar api keluar dari laut teng belakang. Cong Beng mengetuk pintu, yang gelang-gelangannya terbuat dari kuningan. Sebentar saja, di situ muncul satu pendekat tua, sebelah tangannya membawa lilin dengan apa ia menyuyui kedua tetamunya. Agaknya ia terkejut kapan ia melihat satu di antaranya seorang wanita Cong Beng lantas menuturkan maksud kedatangannya. Siacu, kita biasa kedatangan orang lelaki, untuk orang perempuan, inilah sulit, katanya ragu. Inilah adikku, Cong Beng bilang. Kita juga menumpang untuk setengah malam saja, sebentar sebelum ajam berkokok, kita sudah dergi pula. Pendeta itu berdiam. Kami orang suci, memang kami harus menolong sesamanya, katanya kemudian. Keadaan di sini tapinya istimewa. Kalau tuan bersedia menurut peraturan di sini, baharu aku suka menerima kamu. Percaja orang mempunyai kesukaran Cong Beng manggut. Baik, suhu, katanya. Silakan, siacu. Cong Beng dan siamin masuk ke dalam pendopo, yang sudah tak keruan rupanya. Mereka dibawa ke samping, di mana ada sebuah pekarangan tersiasia. Di situ ada dua buah kamar bobrok, yang penuh dengan rumput dan lainnya tetek bengek. Om Leto Ohuk memuji pendeta itu menghadapi Cong Beng. Harap siacu maafkan aku, aku minta si Nonasuka mengambil kamar ini. Ia tidak tinggalkan lilinnya, terus ia tarik tangannya si pemuda untuk keluar dari kamar itu, yang pintunya ia tutup dari luar. Taisu, baik aku berdiam di sini saja, Cong Beng minta. Dengan berdiam di sini, adikku tidak akan kegelapan dan takut. Pendeta itu agaknya khawatir, ia menggelengkan kepalanya. Siacu tidak tahu, aku mengatur begini juga untuk keselamatannya si Nona, kata dia. Siacu seorang laki, tidak apa, tapi kalau kau juga sembunyi, kapan kedua kedamu dapat dia lihat, itulah tak baik. Dengan dia diartikan orang perempuan. Siapakah dia itu? Taisu tanya Cong Beng, suaranya keras, matanya tajam mengawasi siorang alim. Harap jangan banyak tanya, siacu, sahut si pendeta dengan perlahan sekail asal malam ini dia tidak datang, itu tandanya Seng Buddha telah melindungi kita. Mereka bicara di depan pintu, siamin mendengarkan dari dalam. Koko, pergi kau ikut Taisu, kata dia. Cuma untuk beberapa jam, tidak apa aku berdiam di sini. Lalu terdengar si Nona memasang palangan pintu. Cong Beng berlega hati. Ia tidak menyangka siamin dapat dikasih mengerti. Pendeta itu mengajak tamunya ini ke lauteng belakang, di mana di sebelah bawahnya terdapat sebuah kamar yang bersih. Kemudian pendeta ini pergi untuk menyiapkan air teh. Cong Beng lihat di luar kamar ada sebuah tangga untuk naik ke lauteng. Ia tertarik, ia menalkannya. Segera ia berdiri tercengang. Ia mendapatkan sebuah kamar bersih dan mewah sekali, kelambunya indah, juga seperai dan bantalnya bersarung sulaman. Terang itu mesti kamarnya satu Nona Hartawan. Tapi kamar itu keadaannya sunyi. Karena segera ia mendengar tindakan kaki si pendeta, lekas ia turun masuk ke dalam kamarnya. Baik si ecu beristirahat siang, kata si pendeta setelah meletaki teh kean. Ia memesan, sebentar, apa juga yang si ecu dengar, harap si ecu jangan pedulikan. Justeru itu, terdengar ketokan pada pintu luar. Lantas saja muka pendeta ini berubah. Ia segera mengambil lilinnya, untuk dibawa pergi. Tapi ia belum sempat berlalu dari kamar, atau berbareng dengan siuran angin, satu tubuh manusia loncat kehadapannya. Dia itu satu wanita cantik, sebatang pedang menggemblok di berbokongnya, kondenya ditancapi sekuntum bunga merah. Dia memakai mantel putih, tapi dendanannya sangat mentereng. Dipandang seumumnya ia sangat menarik hati bagaikan bida dari turun dari kahyangan. Apalagi kedua matanya yang jeli, yang dipakai mengawasi pemuda kita. Taishu, pantas kau tidak menyambul ketokan pintu, kiranya ada tamu mulia katanya, suaranya perlahan tapi nyaring, terdengarnya merdu. Ia pun memperlihatkan senyumnya. Maaf, Nona Gou, kata si imam, yang merangkap kedua tangannya. Tamu ini Ong Kong Chu dari Nger Gou Tai. Dia hendak mendaki Taisan, karena sudah malam dia mohon singgah di Seleni. Aku tidak tahu Nona bakal pulang malam ini, maka tadi aku telah menerima Ong Kong Chu menumpang di Seleni. Nona itu maju dua tindak, ia menyurah kepada Chong Meng. Ong Kong Chu, aku girang dapat bertemu dengan kau, katanya. Tai Kek Chiu in Tiong Kiam itu, Kong Chu pernah apa? Chong Beng terpesona oleh kecantikan orang, sekian lama ia diam saja, baharu setelah ditanya, ia nampaknya terkejut. Lekas ia membalas hormat. Itulah ajahku almarhum, ia menjawab. Maafkan aku, aku tak tahu bagaimana aku harus memanggil kau. Nona itu tertawa, hingga kelihatan dua baris giginya yang putih. Kong Chu berasal dari keluarga Persilatan, mustahil Kong Chu belum pernah mendengar Taisan Kiyobweeho. Tanda tanya dia tanya. Taisan Kiyobweeho atau Klubweeho dari Gunung Taisan nama ini mengagetkan si anak muda, ia tidak menyangka. Si Nona adalah si Rase ekor sembilan Ho Ago Nyo jadi mendengar nama kalah dengan melihat orangnya. Ia tidak menduga, si Rase ada begini elok dan menggairahkan, ia tidak jatuh hati, tetapi seperti umumnya perija, ia mengagumi. Tetapi kapan ia teringat si Amin, ia dapat melupakan kecantikan orang. Segera Kiyobweeho mengundang tamu ini naik ke lautengnya di mana ia melajani dengan manis. Chong Beng menerima undangan itu, karena ia melihat pendeta mengedepi mata, supaya ia jangan menampik nyata sekali pendeta itu. Kiyobweeho kualir si Rase mengetahui adanya seorang perempuan di dalam kuli itu. Kiyobweeho berbisik pada si pendeta, dia ini mengundurkan diri. Sebagai gantinya muncul dua kacung pendeta yang menyajikan barang hidangan dan arak. Silakan, Kong Chu, Kiyobweeho mengundang, ia minta pemuda itu dahar dan minum. Chong Beng menyerlikat, sebab ia ingat si Amla. Ong Kong Chu kata Sinona kemudian, kaum Kang O sebut aku Yawahu, wanita siluman, entah kau sendiri, malam ini kita bertemu, apa kesanmu terhadap aku? Aku seorang kasar, seumurku jarang sekali aku bergaul dengan orang perempuan, kata Chong Beng. Karena itu pertemuan kita yang pertama ini, aku cuma bisa bilang, aku berada di suatu malam terang bulan yang indah perai, yang memikin orang merasa segar dan nyaman. Kiyobweeho merasa puas karena pemuda itu memuji dia. Mari minum ia mengajak sereja ia angkat cawannya Chong Beng mengeringkan cawannya juga. Tidaklah heran kalau Iloa Gowen Elo segera tertarik dengan pemuda di hadapannya itu, karena Chong Beng masih muda, cakep dan gagah dan sifatnya pun halus. Dengan disengaja, ia lantas menyatuhkan sebatang sumpitnya. Chong Beng melihat itu ia berdongkos reja mengulur tangannya untuk menyumput sumpit itu. Tapi justru itu, si Nona menggeraki kaklenya yang bersepatu sulam indah untuk menginyak tangan si onak muda. Ah, Yahu ini hendak main bila pikir Chong Beng. Aku bukannya satu laki pemogor, aku mesti memberi sedikit ajaran padanya. Baharu Chong Beng hendak mengangkat kaki orang, atau tahu-tahu Hoa Gowen Elo sudah mengerahkan tenaganya, kakinya dipaku menginyak dengan kuacong. Beng tidak keburu menggunai tenaganya, hingga tangannya keinyak terus, ia tidak mau berlaku kasar, ia memikirkan lain akal demikian dengan tangannya yang lain, ia menarik sumpit dari galing gajah itu, terus ia pakai menggurat di sepanjang betis dari ugai-ugalan kaki sampai di dengkul bawal, si Nona. Itulah hurat geli, Kyu Buwe Eho merasa seperti dikitik, ia tertawa di luar kehendaknya justeru ia tertawa, pengerahan tenaganya lenyap, inyakannya menyadikendor sendirinya hingga di lain saat, sumpit kena terjepit dengkulnya. Chong Beng menggunai ketikanya, ia berbangkit berdiri, tangannya masih memegangi sumpit yang ia mengangkat naik. Sumpit itu tidak terlepas dajepitan, ketika kaki si Nona kena diangkat, juga tidak patah, cuma sedikit bengkok. Ini adalah suatu kepandayan yang biasa terdapat dalam kalangan tukang dangsu. Maka tidak heran kalau sumpit itu tidak patah. Mendadak si Nona menggeraki tubuhnya dan berloncat, hingga ia jatah berdiri di atas sumpit itu. Hai, Ong Kong Chu, kau hendak mengangkat aku ke mana? Tanyanya. Dua orang ini telah mengadu kepandayan mereka, tapi si Nona agaknya jengah. Selagi mereka sedang adu kepandayan itu, tiba ada bayangan berkelebat di jendela, melesat ke dalam kamar, sinar pedang pun berbareng berkelebat menyambar. Segera Chong Beng dapat mengenali yang si Amin adanya, ia terkejut. Ia hendak mencegah kekasihnya itu, tetapi sudah kasep, pedangnya si Amin sudah menikam. Selagi ujung pedangnya mencari sa'arannya, Hoa Gownio mengapungkan diri dan loncat jumpalitan di udara. Berbareng dengan itu Chong Beng juga menggentak naik sumpitnya, buat membantu tenaga pada si Nona maka keseradahannya, ujung pedang lewat dibawakan kaki si Rase ekor sembilan. Semasa di dalam kamarnya di waktu ia mendengar perkataannya si pendekat tua, si Amin sudah menduga kuil itu mesti sarangnya. Kiu Bwe Ho ia sengaja menyanggup lu berdiam sendirian di dalam kamar buruk itu begitu lekas orang berlalu, diam ia keluar menguntit lu sembunyi di luar lau wateng. Kebetulan sekali. Klub Wee Ho segera muncul maka Nona ini melihat segala apa, sampai saatnya si Rase melajani Chong Beng secara manis sekali. Si Amin tidak beda dari kebanyakan wanita lain dalam hal cemburu ia panas menyaksikan kelakuannya si Rase dan Chong Beng melajani. Hingga ia tak mau bersabar lagi untuk mencari tahu sikap sebenarnya dari pemuda itu juga selagi Ho Ago Nyo men gila dan Chong Beng melajani adu kekuatan, ia tidak dapat mengatasi diri lagi, ia keluar dari tempat sembunyinya, ia loncati jendela, akan meneriang wanita centil itu. Begitu lekas ia telah menginyak lantai, Ho Ago Nyo menghunus sepasang peidangnya. Budak bau, kenapa kau lancang masak ke dalam kamarku dia menegur. Awas, jangan kau bikin kotor pedang nonamu. Meski ia menegur demikian, si Rase maju menyerang dengan dua gerakannya berbareng, jaitu Hang Hang Haun Hui, burung Hang Hang terbang berpencar, dan Pok Ek Hun Tiang, kedua sajap di pentang, ujung pedang yang kiri mencaru tenggorokan ujung pedang yang kanan menikam ke ketiak. Dengan sebatang pedangnya, si Amin melakukan penangkisan berbareng dengan Hun Hua Hut liu atau memisah bunga, mengebut yang liu ia bergerak sambil memutar tubuhnya, ia pun berkelit. Baharu segebrakan itu, Chong Beng sudah loncat maju untuk malang di tengah dengan kedua tangan menyekal masing sebatang sumpit atau lebih benar dengan sumpitnya itu ia menangkis pedang yang sedang hendak saling sambar pula. Tahan dia berseru. Kau tidak membantu aku, tidak apa, tapi apakah kau masih hendak melindungi siluman ini? Tegur si Amin dengan menjengkol. Kiu Bwe Ho tertawa mengejek. Ha, kiranya kau yang membojong laki kata dia pantas ruangan ini jadi busuk suasananya. Si Amin menyadi bertambah gusar, hingga ia mau menyerang pula. Tahan Chong Beng tetap menyelak. Yangan gusar, adikku, inilah rumah orang. Mari kita pergi. Kiu Bwe Ho melihat ketikanya segera ia loncat keluar jendela untuk menyingkir dengan cepat. Dalam gusarnya, si Amin menggeraki tubuhnya untuk mengejar, tapi Chong Beng mencegahnya dengan peluk tubuhnya. Yangan sembrono, adikku ia kata. Lupakah kau kepada pesannya Cheng Insutai? Si Amin dapat lantas dibikin sadar, akan tetapi, tiba saja ia menangis. Sudahlah, Chong Beng membujuk. Dan ia mesti membujuk berulang, baharu kawan wanita itu dapat dibikin reda amarahnya. Chuan Rumah Seng Pendeta, juga datang kepada dua tamunya ini dan ia menasehati agar si Nona jangan melajani Ho A. Go Niu. Malam ini dia mengalah, kata si pendeta. Biasanya, terhadap wanita, ia tidak pernah melewatkannya pula. Barusan dia telah pesan padaku untuk persilahkan Kong Chu dan Wan Sio Chia beristirahat di lautengnya ini. Seraja dia berjanji tidak akan datang pula untuk membuat C.I.A.K. Meski ada pesan itu, Chong Beng toh tidak tenteram hatinya. Malam itu bersama si Amin, ia tidak tidur meski sebentar pun. Dengan pedang di tangan, mereka berjaga sampai tajar menyingsing matahari sudah naik tinggi sewaktu mereka keluar dari kuil. Kita terlambat, tak keburu kita menyaksalkan terbitnya Seng Batara Surya, kata si anak muda. Masih si Nona tak puas. Kau dilibat siluman itu mana kau ingat untuk menyaksalkan matahari terbit katanya. Yangan masih mendongkol saja, adikku, Chong Beng membujuk. Kita berada di rumah orang, sudah selajaknya kita berlaku hormat dulu dan kemudian baharulah menggunai kekerasan. Dia pun tidak berbuat jahat. Seng Ona berpikir, ia dam saja. Sampai terus itu, keduanya mulai mendaki gunung yang tinggi dan sukar dinaikinya, maka sampai tengah hari baharu mereka sampai di puncaknya. Segera mereka memandang ke arah lem Tianbun pintu langit selatan, mulut gunung di mana ada sebuah jaya naa berbulu dan disarapingnya terukir tiga huruf lem Tiawabiu. Di samping itu ada sebuah pohon cemara tua yang besar dan usianya sudah seribu tahun lebih. Di tempat si Amin berdua itu, bagaikan di kurung puncak mega tampak seperti lautan luas dan matahari memancar ujam. Di bawah, pohon cemara dan siang merupakan rimba. Seluruh pemandangan alam di situ luar biasa. Waktu itu terdengar rajuan loceng dan tambur gereja yang terbawa angin. Kapan kedua pemuda dan pemudi ini menoleh? Mereka tampak sebuah rumah sukli yang tadi tidak kelihatan sebab masih tertutup kabut. Mari mengajak si Amin, seraja ia menarik tangan kawannya. Sekarang sudah lenyap antarok ke mendung kolannya. Ia menuju ke gereja itu di mana lonceng tembaga terdapat di impai penyuru dan masih. Saja asyik memperdengarkan suaranya. Perkinsu adalah nama kuil yang bunyinya besar dan ditulis dengan air emas. Kalau genteng dari tolatian, pendopo ulama bergemerlapan seperti emas adalah kedua pendopo samping bergenteng hitam gelap mengkilap. Kapan sepasang anak muda ini bertindak memasuki kuil, mereka lantas disambut satu pendeta pelajan. Mereka lantas menuturkan maksud kedatangannya untuk pesiar saja. Habis minum teh yang disuguhkan Congbeng mengajak si Amin ke pendopo untuk melihat patung yang terpujai alah dari Dewi Perkinsian Chu. Di delapan penyuru pojok terdapat masing sebuah lonceng terbuat dari emas, sedang gentengnya seperti terlihat dekat di ujung pajon, nyata berbahan emas campur perunggu. Genteng di kedua pendopo terbuat dari besi hitam. Setelah menuliskan dermaan sekedarnya Congbeng dan si Amin pergi ke puncak hingga si Nona bisa menyaksikan kebesaran dan keindahan alam di sekeltarnya. Adikku kata Congbeng, tadi di depan Dewi kau berkemak-kemic apa yang kau katakan dalam hatimu. Tidak apa sahut si Nona, Samnil menundukan kepalanya, aku hanya khawatirkan hatimu, engku. Congbeng segera merangkul Nona masihkah kau tak tahu hatiku, adik tanyanya dengan suara lembut. Menghadapi langit di sini, bolehlah aku bersumpah, selama hidupku, aku akan cuma mencintai kau seorang. Andai kata cintaku berubah, biarlah di waktu menyerbu. Neraka dunia nanti, jawaku melayang di bawah bacokan golok dan tikaman pedang. Si Amin segera bekap mulut pemuda itu. Aku percaya kau, engku, yang engkau bersumpah sehebat itu, cegahnya. Keduanya lantas saling merangkul hati mereka sama memukul cuma kuping mereka yang mendengar angin berdesir. Mereka seakan merasa seperti lagi berada di dalam nirwana. Kemudian, di saat kedua anak muda ini turun gunung, mereka tampak orang berlewat hendak naik ke puncak. Mereka segera mengenali, orang itu, orang yang kemarinya mereka ketemukan di tengah perjalanan yang pada perbekalan bungkusan kuning dan romannya seperti hamba negeri. Lihat, adikku, bukankah mereka itu kawanan si Yeweye dari istana kata Hang Beng pada kekasihnya rupanya mereka sedang menuju ke kuil. Sinona Manggut. Mengapa kuil itu terbuat bagaikan istana saja dia tanya. Chong Beng hendak menjawab atau ia batalkan niatnya itu sebab segera ia mendengar tindakan kaki delarah belakangnya. Kapan ia berpaling dengan segera, ia tampak dua orang asyuk berdiri, yang satu adalah pendeta, yang lamnya orang biasa. Herannya, tak ketahuan lagi dari mana munculnya mereka si pendeta bermuka putih dan muntok, dan kawannya tak semibarang wajahnya, dia bertubuh kekar. Keduanya berumur di atas lima puluh tahun. Sebentar lagi kawanan anjileng itu bakal meronda di sini untuk membekuk kita orang. Mari, lebih baik kita pergi lebih dulu, kata syorang bukan pendeta. Kita toh cuma persiar. Kala syorang alim mungkinkah? Cuma raja yang boleh dalang kes ini? Buat pesiar toh masih banyak harinya, kata pula syorang biasa, maka kenapa mesti justru hari ini saja kalau sebentar anjing itu menyangka kita sebagai orang jahat, lalu mereka akan membekuk dan menahan kita, sampai nanti si raja bangkotan pergi, baharu kita dimerdekakan pula sungguh tidak enak. Mengapa kita mesti menderita secara demikian? Chong Beng segera merasa bahwa katanya orang itu sebenarnya ditujukan kepadanya dan siamin. Ia heran ia mau menduga, mereka itu orang yang berilmu. Lantas ia bertindak menghampirkan. Ji Wai katanya sambil menyurah, aku adalah seorang sioppege dari Ngergotai yang sampai di sini belum lama, maka itu aku ingin mohon sedikit keterangan. Menurut Ji Wai pengiring raja bakal meronda di sini, benarkah? Jikalau Ji Wai tidak percaja, segera kamu bakal menyaksikannya, sahut orang bukan pendeta itu. Lihat itu kawanan anjing di bawah, bukankah mereka sedang mendatangi? Chong Beng memandang ke bawah. Ia melihat sejumlah tak sedikit tentara Gye Lim Kun, pasukan pengawal raja, mulai berkumpul. Alat senyata mereka bersinar di antara cahaja matahari. Apakah tuan anggota dari Tai Kek Ong dari Ngergotai orang itu menanya pula adakah nona itu kawanmu? Melihat orang mempunyai romen dan sikap dedak, Chong Beng mau menghargai orang itu, maka sekali lagi ia memberi hormat. Dengan sebenarnya, aku yang muda adalah Hong Chong Beng, ia memberi tahu dan dia adalah Cheng Nen Elo Onie dari Kim Leng Punya. Aha orang itu berseru. Jadi dia adalah puterinya Kong Chuhan Bu Chiyu. Lantas dia mengawasi Siam Min. Si pendeta juga turut mengawasinya. Melihat sokapnya orang itu yang simpatik, Chong Beng menduga dua orang ini mesti sahabatnya Cheng Nen. Ia menjadi lebih menghargai. Itulah benar, ia menjawab dengan hormat. Bukan main girangnya mereka ini, lantas menghampirkan Siam Min rambut siapa diusap. Kelakuannya seperti seorang ajaik menyayangi putrinya. Ong Kong Chu kiranya kamu telah menolongi dia dari tangannya pihak angteng kau kata dia. Kenapa aku tidak melihat Cheng Nen Sutai bersama kamu? Ia baharu saja berpisah dari kami, sahut Chong Beng. Ia percaya orang bukan orang biasa, terus ia menuturkan hal pertolongan yang diberikan kepada nonawan bahwa rombongannya Cheng Nen menuju ke Kuhan GWA, dan ia bersama Siam Min diberi ketika untuk pesiar. Orang itu mangut. Waktu itu lantas terdengar suara terompet di delapan penyuru, lalu banyak si Ewe seperti anjing pemburu mulai mendaki gunung. Kami hendak menyingkir, mari kamu turut kami kata orang tadi. Bersama si pendeta, dia lantas memutar tubuhnya. Dan Chong Beng bersama Siam Min mengikuti. Pemuda ini heran sewaktu ia mendapat kenyataan mereka diajak ke Perkinsu. Orang itu tanpa mengucap sepatah kata, bersama si pendeta mengajak mereka memasuki pendopo samping di mana di belakangnya terdapat meja suci. Si pendeta yang telah menyingkap tangan jubanya, lantas menolak tembok, hingga di situ lantas terbuka satu pintu rahasia model rembulan. Dia terus masuk ke dalamnya. Seperti siorang bukan pendeta, Chong Beng mengajak Siam Min turut masuk. Nyata mereka bukan memasuki sebuah kamar hanya satu pekarangan yang berlamping gunung. Di situ ada banyak pekohonan dan bunga, di manapun ada sebuah bangunan kecil. Di muka pintu rumah itu beberapa seabie muncul lu untuk menyambut si pendeta. Kamarnya terang dan bersih, dialingi oleh selembar kerbambu. Seekor burung nuri berada di palangannya. Taishu sudah pulang menyambut burung itu. Satu tempat yang bagus, pikir Chong Beng. Pendeta itu mengajak mereka masuk ke dalam rumah itu ke sebuah ruang yang digelarkan permadani buatan Soatang. Untuk duduk bersihlah di setu semua membuka sepatu mereka. Satu seabie menyuguhkan mereka air teh, yang baunya wangi dan rasanya istimewa. Setelah minum itu, Chong Beng merasakan dadanya lapang. Lantas ia berbangkit, dengan kera hormat. Ia mohon tanya si dan nama kedua orang itu. Ong Kong Chu, tidak lama lagi kau bakal dapat tahu, kata syorang bukan pendeta. Kali ini aku datang untuk dua urusan penting sekali. Yang pertama, aku mesti membantu Cheng Nen Su Tai yang aku terlambat. Sewaktu aku mencapai Soatang aku mendengar kau cuh dari angtengka sudah ditangkap dan kamu semua telah berhasil dengan usahamu. Karena itu aku segera datang kemari, untuk urusan yang kedua. Di sini aku mesti bekerja sama suhu ini. Aku minta kamu berdua mengingat baik, apabila kamu melihat suatu apa sekali yang an kamu muncul, yang an juga kamu perdengarkan suara. Chong Beng tidak mengerti, akan tetapi bersama si Amin ia memberi janyinya. Ia pun tidak berani tanya apa. Kapan sebentar hari mulai gelap, Satosabie lantas bebenah, terus dia menyalakan pendupaan sehabis mana dia ngelajor pergi. Si pendeta tetap berdiam di dalam kamar itu bersama kawannya tapi Chong Beng berdua si Amin disuruh menyembunyikan diri di sebuah kamar, yang berada di samping. Kira-kira jam permulaan Sabie tadi muncul. Mereka sudah datang katanya kau buka pintu taman, setelah itu kamu semua menyingkir si pendeta menitahkan. Chong Beng dan si Amin mengintai. Segera juga muncul dua pembesar istana ke dalam kamarnya si pendeta. Tiga kali mereka paikui memberi hormat pada si pendeta lalu mereka memandang ke sekitar kamar, setelah mana mereka membuka satu bungkusan, untuk diletakkan di hatapan pendeta itu. Itu adalah semacam permadani kuning. Sehabis berbuat demikian, dua hamba istana itu manggut pula, terus mereka mengundurkan diri. Tidak lama, terdengarlah suara tindakan kaki, seperti banyak orang yang menghampirkan rumah itu, lalu sebentar saja kelihatan satu orang bertindak masuk ke dalam kamar. Orang ini dandan sebagai orang boan, tubuhnya tinggi dan besar, umurnya belum 40. Tindakannya gagah dan romennya agung. Baju luarnya bersulamkan nagaan Cangkram 5, nagaan itu bersinar kuning emas. Sebab ia adalah Konghye kun Kaisar Konghye, dari Ahalabuan. Kapan Kaisar ini melihat si pendeta lantas tekuk lututnya untuk paikui? Siang Hong Bansuwe ia memuji harap Siang Hong menorima hormatnya Sinjie Hianip. Semoga Siang Hong sehat tak kurang suatu apa, Siang Hong panggilan mulia untuk raja yang telah mengundurkan diri Sinjie sama dengan menteri anak. Jalah sebutan anak terhadap aja. Inyayang. Mainnya dera raja. Bansuwe sama dengan selaksa tahun, jaitu seruan hidup, pendeta itu ranggut ia tunjuk permadani yang digelar tadi. Bangun katanya. Mari duduk, baharu kita bicara, lalu ia menunjuk si orang bukan pendeta didampingnya, dan memperkenalkannya, inilah paman muhain leong. Raja berpaling, untuk menyurah kepada paman yang disebutnya itu. Seri Baginda, sudahkah kau pesan mereka untuk menyauhkan diri tanya si paman. Semua sudah dipesan, dilarang masuk, sahut raja, sesudah mana, baharu ia mengambil tempat duduk. Pendeta itu merangkap kedua tangannya. On miyatohut ia memuji. Hiyan i aku puas untuk kebaktianmu. Selama 20 tahun ini, sudah habis. Perasaanku mengenai hidup kedunia wian. Dulu sudah tiga atau empat kali kau menyambangi aku di Ngotaisan, maka untuk membuat putus kenang-kenangan kamu, sengaja aku menyingkir ke sini. Aku telah mendapatkan pelajanan dari pamanmu ini, jadi tentang aku, tak usah kau memikirkan lagi. Aku tidak menyangka, kau terus-menerus mengikuti jejakku. Telah aku bilang kepadamu, biar bagaimana juga tidak nanti aku kembali ke kota raja. Meskipun adanya kebaktianmu itu kau toh mesti ingat kepada dua huruf itu memelihara cita. Raja meneteskan air matu kembali ia berlutut. Tak mungkin si Nyi tak menginsafi cita Siang Hong, katanya, maka sekarang, sudah cukup bagiku asal. Siang Hong mengawalkan permintaan supaya Sin Jiye boleh datang mengunjungi setiap tahun satu kali. Pendeta itu memimpin bangun. Hian Ip, kau adalah kaisar dari kerajaan Ceng yang terbesar, bagaimana dapat sering meninggalkan kota raja untuk datang ke sini? Perbuatan semacam itu mudah menerbitkan kecurigaan orang, dan kecurigaan itu dapat mengakibatkan yang tak berbaik. Sekarang ini orang telah menganggap aku sudah meninggal dunia sejak banyak tahun, maka andai kata orang mengetahui aku masih hidup, akibatnya bakal menggemparkan hati sanubari rakjat. Inilah yang harus dijaga, selanyuknya emas dan mutiara serta barang keperluan lainnya, tak usah kau mengirimkan lagi padaku, yang dahulu kau bekalkan dinggero taisan, sampai sekarang belum aku pakai habis. Baik kau dengar perkataanku. Raja paksakan diri untuk bersenyum, ia manggut. Chong Beng dan Siam Min mengintai dengan mengeluarkan keringat dingin. Tidak mereka menyangka akan menemui Kaisar Kong Hie di tempat ini tapi mereka berdiam terus. Selanjutnya Ajah dan anak itu berbicara tentang urusan rumah setangga, sampai Kaisar menimbulkan soal pemerintahan. Katanya, Sinyi akan mengikuti jejak leluhur untuk memimpin rakjat, sama sekali Sinyi tidak hendak mengambil peduli tentang asal usulnya darah turunan. Sekarang ini pokok dasar kerajaan kita sudah kokoh kuat, selanjutnya Sinyi akan mengutamakan saja urusan orang jahat, andai kata ada pemerintahan, supaya kedua suku bangsa Han dan Buan dapat dipersatukan, agar tidak ada perbedaannya lagi. Seumurku, Sinyi akan bekerja untuk kebaikan rakjat negeri, untuk membalas Budi Siang Hong. Mendengar itu Seng Paman, Ong In Leong, Manggut. Seri Baginda, di sini ada dua permohonan untuk kau mengabulkan katanya kemudian. Apakah itu, Paman Raja tanya. Tolong Paman sebutkan. Yang pertama ialah aku minta Seri Baginda mengeluarkan firman untuk membebaskan turunan keluarga Wan yang hendak ditawan kata Seng Paman. Yang kedua ialah sepulangnya Seri Baginda, segera Seri Baginda menutup semua penyara rahasia. Dapatkah Seri Baginda mengabulkannya? Kong Hie Kun berpikir, ia mengeluarkan suara tak nyata. Keluarga Wan itu dapat diberi keampunan, sahut dia kemudian mengenai penyara rahasia, itu berada di bawah kekuasaan Heng Pteo. Aku rasa agak kesulit, Heng Pteo, Kementerian Kehakiman. Ong In Leong tampak orang agak berkeberatan, segera ia berkata, Baik, baiklah aku memberitahukan kepadamu Su Inteng, yang mengepalai penyara rahaslah di Danau Pue Ejie, ada orang yang hendak menyerbu. Kalau itu sampai terjadi, kau hendak bertindak bagaimana? Kaisar Kong Hie melengat. Di bawah perintahku tidak ada orang nama Su Inteng, sahutnya. Memang mana kau tahu? Su Inteng itu ialah engeng, yang dalam kalangan rimba persilatan dikenal sebagai tiat masin keng si kuda besi. Benarlah, cuma kau yang masih terbenam dalam tambur. Oh, kirauja binatang itu telap menukar si dan namanya mengatakan raja. Akan tetapi, terhadapku, dia sangat setia, dia telah membuat banyak jasa. Begitupun baik, In Leong bilang. Kau mengambil jalanmu, aku mengambil jalanku. Baik aku memberitahukan terus terang padamu. Su Inteng DGN aku adalah saudara kandung seibu, dan aku dengan ajahmu ini ada saudara satu ajah tetapi lain ibu. Kita memang ada sedarah, walaupun demikian, hendak aku menyingkirkan dia, maka itu mengertikah kau, dia adalah seorang manusia dengan jantung serigala dan peparu anjing. Kaisar menghela nafas. Su Siok tahu aku mesti memperkokoh kekuasaan dan kepercajaan dengan berbareng, menyelaskan dia. Untuk itu tak dapat aku bertindak sembrono, atau nanti menteri mencegah tindak tanduku. Begini saja, tidak nanti aku membocorkan rahasia kepada Su Inteng bahwa pihakmu hendak mensaturkan dia. Andai kata Su Siok gagal, pada saatnya, tidak nanti aku tidak memberikan kelonggaran pada Su Siok. In Leong tidak menunggu raja berbicara habis, ia sudah memotong, aku Ong In Leong, kecuali aku tidak berbuat. Umpama kata aku gagal, tidak nanti aku menunggu raja dari kerajaan Cheng yang terbesar membekuk aku untuk dihukum menurut undang negara. Sampai pada pembicaraan itu, lantas si pendeta menyelak sama tengah. Pendeta ini adalah bekas Kaisar Santai, yang oleh Ong In Leong telah dibawa lari dari istana, dan telah masuk menjadi pendeta di gunung Gout Taisan kemudian karena Kaisar Konghie mengetahui tempat kediamannya dan Kaisar itu berulang kali mengirim wakilnya menyambangi, malah belakangan, dengan alasan memburu ke istana Heng Kiong di Jiat HOO, Kaisar sendiri pun datang mengunyunginya. Maka ia pindah menyingkir ke gunung Taisan ini di mana Ong In Leong telah mendirikan kuil pet insu itu yang bertembokan tembaga dan bergenteng emas dan besi, guna berjaga-jaga dayi yang mengarah jiwanya bekas Kaisar ini. Tapi meski demikian, masih diberikan ketika untuk orang yang pesiar atau berziarah mendatangi kuil itu. Sebab bekas Kaisar sendiri menempati ruang rahasia. Bekas Kaisar Santai, yang juga melihat Seng waktu sudah tidak selang lagi, menyuruh Konghie kun membuat firman guna memberi keampunan pada keluarga Wan. Sesudah firman itu dibubungi cap kebesaran, Iantas diserahkan pada Ong In Leong. Lalu Kaisar sendiri, sehabis Paikui kepada ajahnya, bertindak keluar dari kamar itu. Diluar ia disambut oleh sekalian pengiringnya, yang terus mengajak ia turun gunung. Begitu lekas berkalunya Raja, Chong Beng dan Siam Min keluar dari tempat sembunyi, untuk menghampirisi pendeta kepada siapa mereka memberi hormat sambil berlutut. Haraplah aku diberi maaf karena aku tak tahu, Ciam Pue adalah Tiantai Koai Hiap kata Chong Beng pada jago dari Tiantai itu kepada siapapun ia menyalankan kehormatan. Yangan menggunat banyak adat peradatan, Wan Kong Chu In Leong menjegah. Sekarang kau tahu apa yang aku niat lakukan. Lantas jago ini menyerahkan pada siamin firmannya Kaisar tadi. Sinona menyambutinya sambil terus berlutut, untuk mengaturkan terima kasihnya. Chong Beng girang sampai tak dapat ia mengumpetkan kegirangannya itu. Ciam Pue telah memberitahukan Kaisar bahwa Ciam Pue hendak menyerbu penyara neraka, tidakkah Ciam Pue khawatir niat itu nanti diberitahukan kepada Su In Teng. Kemudian anak muda ini tanya, bagaimana sebenarnya maka Ciam Pue juga mengetahui sepak teriang kami? Akan aku memberikan penyelasanku Sahutong In Leong. Dan inilah keterangannya itu. Setelah berangkatnya Ceng Nen dan Bu Chiu ke Soatang. Siang Kiam Hang Beng Siang berkata pada kawannya, aku percaja Ceng Nen Sutai bakal gagal. Mendengar itu, Tok Kak Kong Beng Kong mengawasi Tiao Yang Hwi Toh Ang Seng Toh. Loh Tiang, saatnya sangat mendesak, bagaimana penglihatan Bu akan caranya guna membuat tergerak. Hatinya Tiantai Kuai Hiap, supaya dia suka membantu kita di atanya. Sudah aku katakan, asal Ceng Nen Sutai yang memohonnya, bakal kita mempunyai harapan, menyewang orang tua itu. Karena sekarang Sutai berkeinginan keras akan menolongi muridnya terlebih dulu, tidak ada lain jalan daripada kita bersabar menantikan kembalinya dia. Beng Siang Baharu mengangkat cawan tehnya atau segera ia meletakkan pala. Loh Tiang, mungkinkah kau masih belum mengetahui rencana ku? Tanya dia. Aku tidak inginkan Ceng Nen Sutai minta bantuannya telan Tai Kuai Hiap untuk menolongi onasiamin. Karenanya, aku telah mengatur dajah untuknya. Aku kuatir satu kali Tiantai Kuai Hiap membantu Sutai menolongi onawan, lantas dia menampik untuk membantu lebih jauh guna menindah Suinteng. Kuai Hiap adalah seorang yang bisa sekali memberdakan budi, dia pernah menerima budinya Sutai ingin sekali ia membayasnya. Untuk itu belum ada ketikanya. Sekarang Sutai pergi ke Soatang, asal Kuai Hiap memberikan bantuannya itu artinya dia telah dapat membalasnya. Bisa jadi dia tidak akan suka membantu terlebih jauh. Biar bagaimana, Kuai Hiap dan Suinteng masih terhitung sederah sedaging. Aku mengerti kau, Sam Ceocu, kata Cong Liu. Sekarang keadaan ada begini mendesak, aku pikir untuk pergi sendiri ke Yakeksan, untuk menemui Kuai Hiap, guna mencari ketikanya yang baik andai kata berhasil aku mengundang dia, tak usah lagi kita menantikan Ceng Nen. Sutai, boleh kita lantas bekerja. Bagaimana pikiranmu? Tanda tanya. Nona Beng mengeretkan alisnya. Dengan mengandalkan kepada kecerdikanmu, aku menganggap kita memang mempunyai harapan, dia menyatakan. Paling baik kau pergi bersama-sama Ang Lo Otiang. Umpama Kuai Hiap tetap tidak dapat diundang, terpaksa kita mesti menantikan Ceng Nen Sutai saja. Begitu, dua hari seburangkatnya Ceng Nen Sutai, Chong Liu mengajak Ang Seng Tong berangkat ke Hek Liyongkeng. Mereka seperti melarikan kuda mereka siang dan malam. Ang Seng Tong adalah bekas pembantunya Tiantai Kuai Hiap, pihak Yakeksan mengenali dia. Sesampainya mereka di Yakeksan, tanpa diberitahukan lagi kedatangannya, dia bisa langsung menemui Kuai Hiap. Berdiam di gunung Yakeksan, Tiantai Kuai Hiap berkumpul bersama beberapa puluh kawannya, tugasnya adalah menolong si lemah dari penindasan si jahat, maka ia menyambut dengan baik kedatangannya Chong Liu. Seperti Chong Liu, dia pun pernah dengar namanya tamu ini, maka dalam pertemuan Mi, mereka saling memuji dan memugang Ngeni. Setelah itu, Ang Seng Tong mengutarakan maksud kedatangannya berdua Chong Liu itu. Mendengar itu, Kuai Hiap menghela nafas. Seperti pernah aku menerangkan urusan ini, tak dapat aku mencampuri, kata dia. Umpama kata aku. Berkehendak mensaturukan Su Inteng, pasti aku tidak menunggu sampai sekarang ini. Kim Tuso An Ye Beng Eng sendiri pernah menggunai segala dajanya, menghendaki aku memberi ia tahu letaknya penyara rahasia itu. Aku tidak suka memberitahukannya, sampai aku terpaksa menyembungakan diri di sini. Sudah banyak tahun kau mengikuti aku, mustahil kau tidak mengetahui sikapku ini. Oh, Elo Ong Hiong, kau masih belum tahu. Chong Liu campur berbicara. Kali ini Xiao Tei datang berhubung dengan pesannya Cheng Nen Su Tai, maka mohon supaya Elo Ong Hiong suka membantu padanya. Mendengar namanya pendeta wanita itu wajahnya Tian Tai Kuai hiap berbah. Jadi Su Tai itulah yang minta saudara datang kemari. Tanda tanya-katanya menegaskan. Di mana adanya Su Tai sekarang? Mengapa dia tidak datang bersama? Sebenarnya Cheng Nen Su Tai pernah mengunjungi ke Tian Pek San tetapi tidak dapat dia ketemukan, berkata Seng Tong, Maka sekarang dia bersama saudara Chong Bong dari Tai Kek Ong sedang pergi ke Soa Tang untuk menolongi nonawan Siamin. Inilah sebabnya mengapa ia minta aku menemani saudara Chong Liu datang ke sini. Masih Tian Tai Kuai hiap kurang percaja. Biau Hoa Cinyin dari Ang Teng Kau pandai ilmu gaib, katanya. Cheng Nen Su Tai mengetahui aku di sini ada punya kitab Tian Sle yang dapat memecahkan ilmu itu, Mengapa dia tidak datang ke sini untuk mengajak aku? Bersama titik. Mengapa dia hanya pergi bersama saudara dari Tai Kek Ong itu? Chong Liu tidak mau mengadu omong, ia tak suka didesak, maka ia menjawab dengan menyimpang. Tidak apalah jikalau Elo Ong Hiong tidak dapat membantu, katanya. Kalau nanti Cheng Nen Su Tai telah berhasil menolong muridnya pasti dia bakal datang ke sini untuk mengundang Elo Ong Hiong. Kuai hiap tetap masih bersangsi, dan ia bersangsi terus sampai sorenya. Sia-sia saja Chong Liu dan Seng Tong menggunai lidahnya yang tajam. Akhirnya jago dari Akek San itu berkata, baharu saja aku janjikan orang untuk pergi ke Soatang. Maka sekarang baiklah kita menunggu sampai aku sudah bertemu sama Cheng Nen sendiri, baharu kita mengambil kepastian, Su Tai telah pergi ke Soatang untuk banyak hari, mungkin sekarang Iesu berhasil menolong nona Siamin, kata Chong Liu, mungkin Elo Ong Hiong tak akan dapat bertemu dengannya di sana. Aku nanti menggunai ilmu mengentengi tubuh dari Tiang Pek P dalam tempo 3 hari, aku bisa sampai di El Soatang, kata jago tua itu. Aku percaya Cheng Nen Su Tai bukan tandingannya Biao Hoa Cingin. Chong Liu dapat ketika untuk mengujuk. Elo Ong Hiong, bagaimana kau bisa mengetahui Su Tai tak bakal dapat menolongin onawan? Tanya dia sengaja. Bagiku, aku percaya betul dia bakal dapat menolonginya. Seng Tong segera menyelak. Suhu Chong Liu sebenarnya berniat ikut Cheng Nen Su Tai, tetapi ia khawatir. Nanti tidak sanggup mengikutinya ia membatalkan niatnya itu, katanya. Tergerak juga hatinya Khoai Hiap. Aku bilang, belum tentu Cheng Nen Su Tai dapat menangkan Biao Hoa Cingin katanya. Berani kamu bertaruh. Ong In Leong mengharapkan Cheng Nen gagal menolongi Siamin, nanti dia hendak dapat dia ketemukan, berkata sengdapatlah dia membalas budinya Nye Kowitu. Tapi mendengar Chong Liu tak ungkulan menandingi ilmu mengentengi tubuh dari Cheng Nen Su Tai, dia ragu untuk mempercajainya. Dia pun beranggapan, Chong Liu pun percajainya dia juga tak akan dapat menangkan kecepatan larinya si pendeta. Saudara Chong Liu, apakah kau berpendapat ilmu mengentengi tubuhku tidak dapat dibandingkan sama ilmunya Cheng Nen Su Tai? Dia tegaskan. Chong Liu tertawa apa-apa main berlomba Elo Oeng Hiong katanya. Andai kata Elo Oeng Hiong bisa menyusul Sia Wok Tu E, nah itu baharulah terbukti kau dapat menangi Cheng Nen Su Tai. Ong In Leong jadi tidak puas. Omong lebih jauh, akhirnya mereka berdua ambil putusan buat mengadu kepandaian berlari. Bagaimana caranya? Mereka berlari ke kaki gunung, siapa sampai lebih dahulu di Allah yang menang? Umpama Chong Liu yang kalah, Kho Ai Hiap tidak usah turun gunung, untuk memberikan bantuannya tapi kalau Kho Ai Hiap yang menang, itu hari juga dia hendak pergi ke Soat Tang Akan. Mencari Cheng Nen guna membantu Nia Kou itu menolongi muridnya, Siam Min. Dan kalau Cheng Nen berhasil mengalahkan Biao Hoat, baharu dia suka turun tangan membantu penyerbuan di neraka dunia. In Leong percaya benar dia bakal peroleh kemenangan. Puncak gunung tempat kediamannya, jaraknya ke kaki gunung ada kira, empat puluh li, dan jalanan itu dia kenal baik sekali. Umpama dia kalah dia masih mempunyakan ketika ialah dia bakal pergi bantu menolongi Siam Min. Maka itu, ia berani bertaruh. Tapi juga Chong Liu, si orang aneh mempunyai pertimbangannya sendiri yang membuat ia berani melajani jago dari Tian Tai itu, hingga ia percaja, Kou Ai Hiap sudah akan terperangkap olehnya. Begitu besoknya, di waktunya matahari mulai muncul, mereka bertiga, ialah Ong In Leong, Chong Liu dan Ang Seng Tong, pergi menaiki puncak. Seng Tong menyadi wasitnya. Setelah dia memberi tanda dengan memperdengarkan suitan mulutnya, kedua orang itu mulai berlari turun gunung. Segera juga Tnian Tai Kou Ai Hiap memperlihatkan ilmu lari cepat dari Tian Pek Pei, dia lari cepat sekali. Tak heran, dalam sejenak, Chong Liu telah ketinggalan di belakang. Diam, ia tertawa dalam hatinya. Setelah berlari pula sekian lama, In Leong menoleh ke belakang, ke kiri dan kanannya. Ia tidak melihat Chong Liu. Di depan ia adalah rimba lebat dari pohon cemara, ia lari terus. Ia menyangka bahwa Chong Liu sudah ketinggalan jauh, tapi ia terperanyat kapan ia dengar suara panggilan kepadanya. Suara itu datangnya dari atas pohon. Sewaktu ia mendongak, ia melihat Chong Liu lewat berkelebat, pesat sekali melebihkan gesitnya burung elang. Bukan main kagetnya ia. Itulah PT. T.O.U. Kan Siam serunya tertahan. Si muka kuning begini lihai, mungkin aku kalah. Ketika ia melihat ke depan, ia dapatkan dirinya sudah ketinggalan jauh di belakang. Setelah kekalahannya ini, sebagai laki sejati, In Leong segera membuat perjanjian dengan Chong Liu, ialah. Ia akan pergi ke Soatang, apabila Cheng In tetap belum berhasil menolongi Siam Min. Dia akan membantu dengan begitu ia jadi sudah membalas budinya Niekow itu. Apabila Cheng In sudah berhasil dengan pertolongannya, maka ia akan kembali bersama si pendeta wanita ke Heksan, untuk bekerja sama menyaterukan Su Inteng. Sementara itu Ong In Leong, yang ngerat perhubungannya dengan bekas kaisar Santai, sudah berjanjil sama bekas kaisar itu untuk datang ke Taisan, guna menyambut dan melajani kaisar Kong Hie, yang hendak menyambangi ajahnya. Memang sudah umumnya Raja Asia Pahhabis naik takhta, dia mesti melakukan sembah yang DL Taiko, di kuil gunung Taisan itu. Taibyo itu terdiri dari sembilan pendopo, Romanya mirip dengan istana di Pak Hia. Salah satu pendoponya, Tlan Ciyok Tian, adalah ruang untuk Raja Bersembah yang guna menganugerahi gunung Taisan yang dianggap suci. Sudah beberapa tahun sejak Kong Hie kun naik atas singgah Sananaga, sekarang dengan alasan hendak. Bersembah yang ia pergi ke Taisan, tetapi sebenarnya diam ia hendak menyambangi ajahnya. Dengan demikian ia menunjukkan kekebaktiannya. Tapi Santai menampik untuk dirawati, maka selan diutnya kaisar itu tidak pernah menyambangi pula. Dan menetapi pesan ajab itu, ia berusaha memperbaiki pemerintahannya maka juga ia sanggup menyadir Raja selama 61 tahun. Ia adalah Raja Besar di jaman Cheng Tiao, dan bukan sedikit orang bangsa Han yang ia telah pakai tenaganya. Habis mendengar keterangaunya jago itu Cong Beng tekuk lututnya, sambil menangis, dia kata, Guruku, Leng Hong Tiang Loko telah dibokong suinteng dengan pukulan ilmu silat Chuan In Chiang, matinya secara sangat menyedihkan, sampai sekarang ini belum dapat aku membalaskan dendamnya, mana aku punyakan muka untuk kembali ke Kuhan GWA. In Leong mengerti bahwa orang hendak memohon sangat bantuannya, selagi ia memikirkan unuk menjawabnya, Santai di sampingnya sudah lantas berkata, Saudara Ong, aku nanti minta In Leong berangkat bersama kau cuma kalau nanti Inteng telah dapat dirubuhkan, paling baik janganlah kau turunkan tangan jahat kau serahkan dia padaku, si pendeta tua untuk aku yang memberikan putusan. Cong Beng berbangkit, ia menyusut air matanya. Kau dengar tidak kata kokoku kata Tiantai. Baiklah, besok aku nanti berangkat bersama-sama kamu. Cong Beng girang bukan main, ia lantas mengaturkan terima kasih pada jago itu dan juga pada Santai. Sekarang kita tengok dahulu pada rombongan Cheng In Su Tai, yang telah meninggalkan Lai Chiu, untuk berangkat ke Kuhan GWA. Ketika pada matuh hari ia sampai di pelabuhan Lao Hong Ho, untuk memasuki daerah Title'e, tepat di depan sebuah rimba, mereka dipegat oleh satu berandal, yang munculnya didahului berisiknya pertandaan kentongan. Nia Kou itu beserta yang lainnya menahan kuda mereka. Berandal itu menunggang seekor kuda, mukanya lebar, kupingnya besar dan kumisnya kuning. Dia menyekal sepasang golok, siang tu, dan kudanya berbulu merah. Cun Beng lantas mendahului, untuk maju di muka. Ia pun menghunus pedangnya. Begal dari mana, yang tak hendak pentang matuh anjingnya menegur anak muda ini? Tidakkah kau melihat kami orang macam apa? Tuanmu tidak tahu apa si Begal membentak. Jikalau kamu tahu bahaja, lekas memberitahukan si dan namamu, mungkin aku nanti memberi lewat kepada kamu. Cun Beng tidak sudi memperkenalkan diri, si Begal menyadikusar, dia terus maju menyerang dengan sepasang goloknya. Pemuda itu melajani. Ceng en tahu, di dalam rimba bersembunyi kawanan berandal, yang mestinya berjumlah tak sedikit. Guna membantui Cun Beng, diam ia menyiapkan senyata rahasianya, T.J. Waracu, Mutiara Besi. Begal itu menyerang dengan ilmu silatnya dari cabang Tai Kek Pei, sama dengan ilmu silatnya Cun Beng, iya. Cuma mempunyakan sedikit perubahan yang berlainan Cun Beng segera mengenali ilmu silat lawan, ia keperak kudanya, untuk loncat keluar kalangan. Sahabat, kau menggunai ilmu silat Tai Kek Pei, tahan dulu ia kata. Kau lihat ini ia segera perlihatkan tanda partainya. Begal itu mengawasi. Sahabat, kenalkah kau Tai Kek Hiu Ong Cong Beng? dia tanya. Aku ini adalah sahabatnya. Cun Beng tertawa. Cong Beng adalah adikku, ia jawab. Kau siapa? Mendengar itu, Begal itu segera loncat turun dari kudanya, untuk menghampirkan dan memberi hormat sambil menyura. Aku adalah Tan Hin Beng, dia memperkenalkan diri, aku ada keponakan dari Tai Kek Tan dari Tan Ki Kau. Saudara kaum Kang Ong memanggil aku Uye Siye Kek, si Jenggot Kuning. Pada setengah tahun yang lalu aku bertemu kandamu itu di muara sungai Hong Ho, aku berterima kasih kepadanya, yang telah membantu aku memukul mundur Heng Siang Tek, orang polisi dari Soatang. Karena itu, kita jadi mengikat tali persahabatan. Jadinya kau sahabatnya Cong Beng? Kenapa kau bekerja di sini? Panjang sekali akan menuturkan lelakonku, Hin Beng jawab. Tapi, saudara, tahukah kau di mana adanya? Kong Chuan Bu Chiu? Dia sekarang berada di Soatang, dan aku lagi tolongi orang mencari padanya. Cheng Nen Su Tai Maju menghampirkan. Ia telah mendengar pembicaranan orang. Untuk siapa kau mencari Wan Kong Chiu? Cong Sun Ye Kou ini tanya. Untuk istri dan kedua iparnya, Hin Beng jawab. Katanya Wan Kong Chiu berada bersama satu pendeta wanita yang telah lanyut usianya. Barusan kita melihat Su Tni, kita sengaja berpura menyadi Begal. Sampai di situ Wan Bu Chiu, yang tempatkan diri di sebelah belakang, tidak dapat menahan sabar lagi, lantas ia maju menghampirkan. Apa katamu barusan? Cong Su katanya. Aku yang rendah adalah Wan Bu Chiu sendiri. Bukan main girangnya Hin Beng, sampai ia tertawa. Kau jadinya Wan Kong Chiu katanya. Akhirnya aku dapat mencari kau, silakan tuan naik atas kudamu, dan turut padaku ia terus mengundang. Bu Chiu beramai mengikuti, akan melalui beberapa li lagi. Orangnya Hin Beng sendiri sudah mendahului lari pulang. Ketika rombongan Bu Chiu sampai di muka sebuah kampung, mereka sudah lantas disambut oleh Beng Piu dan adiknya, Lana dan Lina. Bukan kepala girangnya Bu Chiu akan tampak istri dan kedua iparnya itu, akan tetapi lebih dahulu ia. Memperkenalkan mereka kepada Cheng Nen Sutai dan Chun Beng, hingga sekarang Nia Kou tua itu mengetahui, mereka adalah anaknya Xiao Kiai Bu Pa Beng Yap atau muridnya Bu Tim To Jin, bahkan Lana, telah menikah sama Bu Chiu. Pasti luar biasa bahwa rombongan suku bangsa IE ini boleh berada di tempat ini. Beginilah perihalnya. Setelah Bu Tim To Jin berpisah dan Bu Chiu, ia menuju langsung ke IE San, kepada Lene Ia menuturkan hal orang Si Wan itu telah pergi ke Kim Leng. Lana sangat, menyintai suaminya, keselamatan siapa Ia senantiasa memikirkan, maka sering Ia pergi kepada Dukun Salipo. Satu kali, sama Ria tampak suaminya asyik berjalan bersama satu pendeta wanita, maka tidak aja lagi ia mengajak kakak dan adiknya meninggalkan In Lam menuju ke perbatasan Soatang dan Hoopak untuk menyusul. Pada suatu hari, tiga saudara ini kesasar di Pock Yang, di tanah pegunungan perbatasan antara ketiga provinsi Soatang, Ho'olam dan Tio Chiu, Ho'opak, menjadi tempat selulup timbulnya orang jahat. Mereka justru bertemu sama satu rombongan kekli kawanan begal, yang terus turun tangan, maka Beng Piu seorang diri menghajar mereka, yang terdiri dari belasan orang, hingga mereka berteriakan dan sesambatan dan kabur sifat kuping. Seekor kudanya jatuh terguling ke dalam jurang. Berbareng sama kejadian itu, Tan Hin Beng dan kawannya, yang bertempat di Sam Chichu, desa Cagak III, sedang berjalau di kaki gunung. Hin Beng melihat ada kuda jatuh. Kejadian itu biasa saja. Kejadian yang menyusul membuat ia tercengang. Di alas jurang ada tiga orang, satu pria dan dua wanita, dan danannya sebagai suku Bawuksali. Mereka itu rupanya sedang mengawasi kejurang ketika kuda mereka kejeblos dan terjatuh. Tapi si prija cerdas dan gesit cepatia mengeluarkan dadungnya dan membandering kuda itu, yang kena terlasa, hingga kuda itu dapat ditarik naik kembali. Nyata prija itu bertenaga besar sekali. Terima kasih telah menonton!